Yara diranti proyek perbaikan operit jalan jembatan Sugeng yang berada di Kecamatan Betara menuai kecewa dari orang nomor 1 di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Pasalnya dari hasil peninjauan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat masih terdapat kekurangan. Bahkan hasil dari pembangunan operit jalan jembatan tidak memuaskan bagi pemerintah kabupaten. Perbaikan operit jembatan Sugeng tengah dilakukan perbaikan. Namun sayangnya pada perbaikan operit jembatan Sugeng saat Iko justru tidak sesuai yang diharapkan. Bagaimana tidak sebab terlihat dari peninjauan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Operit jembatan Sugeng justru tidak sesuai yang diharapkan. Dimana sebab sisi jalan operit jembatan turun sehingga menyulitkan pengendara roda 2 dan roda 4 ketika melewati jembatan Sugeng tersebut. Terkait hal Iko Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat sangat kecewa. Sebab jalan operit jembatan Sugeng tersebut merupakan akses urat nadi masyarakat menuju kota Kuala Tungkal. Sehingga pembelo dibiarkan seperti saat Iko justru menjadi beban bagi pemerintah daerah. Anwar Sadat berharap pihak rekanan dapat segera kembali memperbaiki operit jalan jembatan Sugeng. Dengan demikian, keluhan masyarakat dapat teratasi sebab proyek miliaran rupiah bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Namun sayangnya, pengejuan proyek operit jalan jembatan Sugeng justru terkesan asal jadi. Terserang dari hasil peninjauan kami di sini, hasil kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor terhadap operit jalan jembatan Sugeng, ini sungguh tidak memuaskan, saya kira bukan tidak memuaskan, mencewakan. Karena kita lihat terserang saja memang mulai dari penyanggah, kemudian tidak memakai cucuk, hingga setiap tanah yang diberikan itu langsung hilang keluar. Akhirnya jalannya seperti ini. Nah ini kita sangat komplain sekali ya, hasil kerja kontraktor terhadap jembatan Sugeng. Meski demikian, Anwar Sadat berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati ketika melintasi jembatan Sugeng tersebut. Selain operit jembatan turun apabila hari hujan, jalan licin dikarenakan pengerasan jalan masih bercampur dengan tanah liat. Surya Korniawan, Cek TV Ngabari.